Sementara itu juga pemirsa, jajaran Polres Kobar mengamankan 6 orang pelaku judi sambung ayam dan juga 1 orang bandar judi online. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sebanyak 6 orang pelaku diamankan jajaran Satres Krim Polres Kobar saat mereka tanggal menggelar judi sambung ayam di wilayah Jalan Natai Arahan Gang Rusa 1 RT 27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selata. Para pelaku yang diamankan ini terdiri dari pemilik ayam dan juga penyedia jasa. Jadi modusnya, para tersangka melakukan perjudian dengan mengadu 2 ekor ayam. Yang mana 1 ekor ayam tersebut milik tersangka berinisial HAS 65 tahun. Dan 1 ekor ayam lagi milik tersangka Saturi yang masuk daftar pencarian orang. Menurut Kapolres Kobar, AKBP Bayu Wicaksono, judi sambung ayam dilaksanakan dengan durasi 1 jam dengan nilai taruhan hingga mencapai 1 juta rupiah dari para pelaku. Mulai dari taruhan Rp50.000 hingga Rp300.000 per orang. Sementara pemilik kalangan sabung mendapat bagian berupa uang sebesar 10% dari nilai taruhan. Pada saat penangkapan, petugas juga mengamankan barang bukti yang terdiri dari 2 ekor ayam, 1 kalangan ayam atau ceber, dinding arena tarung ayam, dan juga uang tunai sebesar Rp1,2 juta. Selain mengamankan pelaku judi sambung ayam, petugas juga mengamankan 1 orang pelaku judi online yang sudah beroperasi sejak beberapa lama serta dengan banyak pelanggan. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai, bukti transaksi, dan lain-lain. Para pelaku perjudian ini menurut Kapolres, mereka diancam pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Muhammad Nasihin, SPTV